Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang Marilah kita bersama-sama menyelami kisah yang menginspirasi Tentang pemimpin yang penuh keberanian dan keimanan Kisah yang menggugah hati tentang meneluh Afrika Selatan Yang ternyata adalah seorang mu'alaf Dan bukan sembarang mu'alaf Tapi putranya pun seorang Hafiz Al-Quran Melalui kisah ini, kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang keajaiban iman Bagaimana seseorang bisa menemukan jalan menuju Islam Dan bagaimana keimanan tersebut membimbing langkah-langkah mereka dalam menjalani kehidupan Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dalam menghadapi tantangan Kekuatan doa dalam meraih petunjuknya Dan betapa besar rahmat Allah yang selalu menyertai hambanya yang tekun beribadah Judul, Meneluh Afsel penggugat Israel ternyata mu'alaf Putranya Hafiz Al-Quran Naledi Pandorja di ujung tombak diplomasi anti penindasan Afsel Afrika Selatan Afsel menjadi buah bibir belakangan Karena berani aksi negara itu menggugat Israel ke mahkamah konstitusi dengan tudingan genosida Dari segi diplomasi, upaya Afsel itu di ujung tombaki Menteri Luar Negeri Grace Naledi Mandisa Pandor Yang ternyata seorang mu'alaf dan memiliki putra Hafiz Al-Quran Dilaporkan media Afsel The Sunday Times Naledi masuk Islam sebelum menikah dengan suaminya Sarif Pandor pada tahun 1982 Oleh keluarga mertuanya, ia diberi nama muslimah, Nadia Saya berasal dari keluarga Kristen yang sangat kuat dan berdiskusi dengan keluarga saya tentang fakta bahwa saya akan menikah dengan pria dari keluarga muslim Saya kira, orang tua saya mengerti sepenuhnya Anggota keluarga saya yang lain tidak, tuturnya pada Sunday Times pada 2019 lalu Saya pikir nilai-nilai dalam agama Kristen dan Islam sangat erat hubungannya Tetapi ada aspek-aspek yang ditekankan dalam Islam dan selaras dengan saya, seperti aspek halal dan haram Ia dan suaminya kemudian dikaruniai empat irang anak Putra pertamanya, Fazlur, ketika sibuk bertani Anak keduanya, Aisha, tengah mengejar doktorat genetika Anak ketiganya Suraya adalah seorang jurnalis sekaligus koki Yang mungkin tidak diketahui bahkan oleh banyak warga Afrika Selatan adalah bahwa putra bungsunya, Harun, adalah seorang hafiz Gelar yang diberikan kepada muslim yang menghafal Al-Quran sepenuhnya Naledi Pandor lahir di Jalan Betris di Durban, daerah dinamis tempat komunitas Afrika Kulit berwarna, dan India hidup berdampingan secara harmonis Dia berbicara dengan penuh kasih sayang tentang neneknya, yang juga tinggal di Durban Namun kemudian menjadi korban kebijakan apartheid grup Areasa Dari pengalaman itulah pembelaannya terhadap rakyat dimulai Ia saat ini dikenal sebagai salah satu menteri di Afrika Selatan yang paling dekat dengan rakyat dan bebas skandal Karena banyak orang di sini, media juga di sini Biar saya tegaskan, saya tak punya ambisi menjadi presiden Saya adalah pelayan publik, dan berlayar melayani masyarakat Kata di Masjid Al-Quds di Keiton, Afrika Selatan, tanggal 4 Februari lalu Dalam pidatonya, ia juga mengutip dua hadit ternama Siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk menguatkan orang zalim itu Ia tahu bahwa orang itu zalim maka sungguh ia telah keluar dari Islam Kata Naledi mengutip hadit Rasulullah SAW Ia kemudian melanjutkan hadit kedua Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim Beliau menjawab, kamu mencegah dia berbuat zalim, maka sesungguhnya kamu telah menolongnya Allahuaklam bisawaf Hikmah dari kisah ini adalah bahwa tidak ada yang mustahil di Sisi Allah, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing Dan Allah selalu membuka pintu kebaikan bagi siapa saja yang mencarinya dengan tulus Kisah ini mengingatkan kita bahwa keimanan dan ketakwaan bisa ditemukan di mana saja Bahkan di kalangan pemimpin dunia sekalipun Dengan demikian, mari kita terus berusaha mendekatkan diri kepadanya Menyebarkan kebaikan, dan menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha Dan bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!